Hai semuanya ketemu lagi bersama plukis kesayangan kalian Nah kali ini kami akan membuat tutorial cara mewarnai wajah semi realistis dengan media kertas watercolor tapi di sini kan ia menggunakan cat akrilik soalnya kan kertas watercolor itu juga tebal gitu jadi sangguplah untuk cat akrilik tuh penasaran kan gimana caranya yuk tonton videonya Nah yang pertama-tama kalian buat dulu warna wajahnya dengan mencampurkan warna oranye dan warna putih jika kalian merasa warnanya masih terlalu gelap bisa tambahkan warna putih ya Nah lalu kalian warnakanlah tuh wajahnya dulu kalian blok semuanya Nah kita ke tahap yang selanjutnya yaitu membuat shading di wajahnya dengan menggunakan warna yang lebih gelap dari warna kulit yang tadi Kalau kalian ingin membuat warna yang lebih gelap dari warna kulit yang tadi kalian bisa menambahkan warna oranye lebih banyak oke dan yang pasti shading itu apalagi di daerah-daerah kecil itu harus menggunakan kuas kecil Oke lanjut Oke lanjut enggak cuma wajahnya aja yang kita shading tangannya juga biar kelihatan kayak lebih real aja gitu Dan ya seperti yang kata aku tadi kalau misalnya membuat shading apalagi di tempat-tempat kecil kalian bisa gunain kuas yang kecil ujungnya Tapi mempermudah kalian juga dalam proses pembuatan shading ini Oke deh kita lanjut ke pembuatan warna bibiar Kita hitung dulu ini ini rambut siapa nih Tapi kelihatan nih Ganggu banget Oke maaf ya guys ya Jadi itu rambut saya Syukur aja itu rambut tidak menutupi kamera Jadi masih kelihatan ini prosesnya ini Tapi gak apa-apa Oke lanjut aja kalian warnai warna bibirnya dengan warna pink Nah oke seperti biasa kita membuat warna matanya ini dengan warna abu-abu campur putih ya biar agak lebih realistis aja gitu kesannya Btw ini ngapain kayak mata hantu Belum jadi buset dah Oh iye iye Nanti aja ya Kita tunggu bagusnya pas udah selesai Waduh udah cantik aja tuh mata Ada yang warna itunya lagi tuh terang-terangnya itu Apa namanya itu Bola matanya itu namanya Sengaja aku tambahkan itu yang warna-warna ungu ini biar kelihatan lebih hidung Jadi selama ini bola mata itu mati Bukan gitu maksudnya Kalau bola matanya warna hitam aja itu kayak gimana gitu rasanya Gak seger Ah sudah lah kita sudah tidak usah berdebat lagi tentang bola mata ini Kita lanjut aja bikin Apa nih Apa ini Finishing Jangan lupa kau itu Finishing tangannya juga Nah biar kalian tambah suka jatuh cinta jatuh cinta sanalah kalian dengan gambaran ini Kalian tambahkan itu warna rambutnya dengan warna hitam Berarti rambut saya yang ganggu ini kenapa coba Nah daku basmi pengganggu itu Terima kasih Nah selesai sudah tadi membuat rambutnya Kalian buatlah warna bajunya sekarang ini Biru apa ya Biru muda Gimana cara bikinnya Mudah aja Dengan campurin warna biru yang biasa sama putih Jadi Beli lagi Jadi Dan ini adalah proses pembuatan paling akhir yaitu proses pewarnaan lengan baju dengan menggunakan warna BB pink Gimana cara membuat BB pink dengan cara mencampurkan warna merah dan warna putih Jadi deh BB pink Oke guys sekarang mau membuat warna backgroundnya dengan warna kuning Kenapa aku milih warna kuning biar cerah secerah senyumanku Nah segitu dulu ya guys video dari Kania Pokoknya kalian jangan kangen deh sama aku Tapi kangen apa-apa sih Kalau kangen Kalau kangen kalian bisa deh menonton video-video punya Kania yang lain Dan kalau kalian masih kangen Ingat aja Kania bakal upload setiap hari Senin dan Kamis Pasti kalian senang kan Ya kan Ya kan Ya kan Oke kali ini selius Oke deh guys Terima kasih ya sudah menonton video ini See you on the next video Jangan lupa like dan subscribe Dadah Dadah